Intro Masyirul muslimin, wazumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah Marilah kita bersama-sama pada kesempatan sholat Jum'at yang sangat mulia dan berbahagia ini Berusaha untuk memperbaiki, meningkatkan dan memperteguh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang mutaqim Hamba Allah yang ikhlas menunaikan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya Masyirul muslimin, wazumratal mu'minin, wazumratal mu'minin, wazumratal mu'minin Tuntunan yang kita peroleh dari Al-Quran adalah doa-doa Al-Quran menurut para alitafsir paling tidak memuat lima atau enam hal utama Yang pertama Al-Quran menjelaskan masalah-masalah akidah Yang kedua masalah-masalah ibadah Yang ketiga masalah-masalah akhlak Kemudian Al-Quran membahas tentang janji dan ancaman atau wa'at dan wa'id Dan Al-Quran berisi kisah-kisah Ketika kita membicarakan kisah-kisah di dalam Al-Quran Kita mendapatkan banyak sekali pelajaran dan tuntunan Tentang peri kehidupan para nabi dan doa-doa yang mereka panjatkan dalam perjuangannya Doa-doa itu kalau kita mencoba memahami dari sudut pandang ilmu psikologi agama Substansi dari beragama adalah doa Bahkan kalau kita kaitkan dengan ajaran agama Islam Solat secara bahasa artinya adalah juga berdoa Dan ketika kita menunaikan solat Sebagian dari bacaan solat kita juga berisi doa-doa Yang masyruk Doa-doa yang disyariatkan untuk kita membacanya Sesuai dengan nabi membaca doa-doa itu di dalam solatnya Di antara Rasulullah Yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran Kisahnya tersebar di dalam banyak ayat Adalah Rasulullah Ibrahim AS Dan di antara kisah-kisah Al-Quran tentang Rasulullah Ibrahim AS itu Di dalamnya juga berisi Selain perjuangan beliau di dalam membawa dan menegakkan misi risalah Islam Juga doa-doa yang beliau panjatkan untuk bangsanya Untuk keluarganya dan untuk dirinya sendiri Beliau berdoa untuk negeri tempat tinggal yang baru di Mekah itu Beliau meminta kepada Allah agar Mekah dijadikan sebagai negeri yang aman Dan negeri yang makmur Karena berlimpah riski Dari berbagai anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya Ya Allah jadikanlah negeri ini negeri Mekah Negeri yang aman Dan berikanlah riski Yang banyak berupa buah-buahan Nabi Ibrahim AS juga berdoa untuk dirinya dan keluarganya Di antara doa yang beliau panjatkan adalah agar beliau sebagai pribadi dan keluarganya Menjadi orang yang senantiasa menunaikan sholat Tapi selain itu juga beliau berdoa untuk pribadi Yang doa itu diantaranya bisa kita baca di dalam surah As-Syu'ara Ayat yang ke-83 sampai dengan 85 Nabi Ibrahim AS berdoa Waja'alni lisana syidking fil akhirin Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian Waja'alni miwarothati jannatin na'im Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan surga an-na'im Di dalam Islam Doa itu merupakan bagian penting Dari bagaimana kita tidak hanya menunjukkan ketauhidan kita kepada Allah dengan meminta kepadanya Tapi doa juga memiliki makna penting untuk memberikan kepada kita optimisme Dan menempuh jalan-jalan spiritual dalam mencapai tujuan Doa bukanlah ekspresi dari sikap fatalistis Atau sikap pasrah kepada keadaan Tetapi justru menjadi bagian dari sikap optimistis Bahwa di tengah kesulitan yang bagaimanapun Kita harus optimis dengan berusaha dan berdoa Dalam kajian ilmu tentang neuroscience Ilmu tentang otak manusia Kata-kata yang baik Yang kita ucapkan secara dohir Itu akan direkam oleh otak kita Dan otak kita itu akan mengingatkan kita Untuk senantiasa konsisten Dengan apa yang kita katakan itu Kata-kata yang baik itu juga menggerakkan sikap mental kita Dan memberikan energi positif Untuk kita menghadapi segala sesuatu Dengan penuh optimisme Tidak ada kesulitan yang tidak bisa diselesaikan Dan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Dan diantara kekuatan yang menumbuhkan optimisme itu Adalah kekuatan doa Doa juga tidak berarti sekedar kita memohon kepada Allah saja Tapi harus kita ikuti dengan ikhtiar Bagaimana agar yang kita minta itu Kita lakukan dalam laku dan perbuatan kita Sehingga disinilah sebenarnya Doa itu merupakan bagian dari ikhtiar Bukan bagian dari kepasrahan Yang hanya kita meminta kepada Allah Tapi tidak berusaha mewujudkan yang kita minta itu Doa itu adalah driving force Sebuah kekuatan yang menggerakkan kita Untuk mencapai apa yang kita minta Nabi Ibrahim di dalam surat Asyarakat itu meminta empat hal Yang pertama Beliau meminta kepada Allah Agar diberikan ilmu Rabbi habli hukma Ilmu disini tidak sekedar ilmu yang bersifat pengetahuan Yang bersifat knowledge Tetapi ilmu yang memiliki kedalaman Dan memiliki makna Serta konsistensi untuk mengamalkan Ilmu yang kita miliki itu Di dalam hasanah keislaman dan di dalam Al-Quran Paling tidak ada tiga istilah yang seringkali dikaitkan dengan ilmu itu Yang pertama adalah ilmu itu sendiri Yang kedua adalah hikmah Dan yang ketiga adalah ma'rifah Tapi ketiga-tiganya memiliki akar yang sama Yaitu keluasan wawasan dan keluasan pengetahuan Dan hikmah itu dikaitkan dengan konsistensi Untuk melaksanakan ilmu yang kita miliki Karena itu para nabi adalah ahli hikmah Walaupun ini masih menjadi perdebatan Misalnya ketika di dalam Quran disebutkan Allah memberikan hikmah kepada lukman Wala kuatayna lukmanal hikmah Anishkur lillah Sebagian alitafsir menyebut Lukman itu seorang nabi Walaupun bukan seorang rasul Karena itu maka kalau orang itu memiliki ilmu yang tinggi Dia disebut sebagai ahli hikmah Dia mengerti banyak persoalan Tapi tidak berhenti pada pengertiannya Sebagai seorang ilmuwan belaka Tapi dia menjadi orang yang konsisten mengamalkannya Itulah makna dari orang-orang yang disebut sebagai ahli hikmah Yang karena itu maka hikmah dalam konteks keindonesiaan Sering dikaitkan dengan kebijaksanaan Kalau orang itu ahli hikmah Maka dia mesti akan menjadi orang yang bijaksana Karena orang yang konsisten dengan kebenaran ilmiah Dan kebenaran-kebenaran hukum Yang mereka yakini sebagai bagian dari Konsistensi dan komitmen sebagai seorang yang berilmu Yang kedua nabi Ibrahim meminta kepada Allah Agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang solih Orang-orang yang baik Orang-orang yang senantiasa dihiasi kehidupannya Dengan amal-amal ibadah Dan dengan akhlakul karimah Ibrahim adalah seorang yang kepribadiannya menjadi teladan Yang di Quran disebutkan Bagaimana kita diberikan contoh keteladanan Ibrahim Selain keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang ketiga nabi Ibrahim memohon kepada Allah Agar menjadi buah bibir yang baik Bagi generasi yang akan datang Orang yang dikenang karena kebaikannya Orang yang dikenang karena jasa-jasanya Orang yang dikenang karena kontribusinya Di dalam membuat kebaikan-kebaikan dalam kehidupan di masyarakat Kemudian yang keempat Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah Agar pada waktunya nanti di Yaumul Khisad Pada waktunya nanti ketika dihitung semua amal perbuatannya Beliau termasuk orang-orang yang menjadi ahli surga Bahkan beliau meminta supaya oleh Allah dimasukkan Kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan surga an-na'im Atau surga yang penuh dengan kenikmatan Kalau kita memperhatikan sebagian dari ibadah kita Ibadah sholat kita termasuk ibadah haji dan ibadah yang lainnya Ibadah-ibadah itu sangat berkait dengan bagaimana Allah Mengabulkan doa-doa Nabi Ibrahim itu Kalau kita melaksanakan sholat Kita bersolawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Dan Nabi Muhammad dan keluarganya Selain kita mendoakan orang-orang yang sholih Kalau kita menunaikan ibadah haji Ada masyair Ada tempat-tempat yang merupakan bagian dari rangkaian ibadah haji Yang itu semuanya juga merupakan bagian dari Legasi yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim Yang kemudian oleh Islam diperkuat menjadi bagian dari syariat Islam Kita beribadah haji di Ka'bah Itu dibangun oleh Nabi Ibrahim AS Disitu ada makom Ibrahim Tempat dimana beliau berdiri ketika membangun Ka'bah Disitu ada khijir Ismail Tempat Ismail berdiri membantu bapaknya yang membangun Ka'bah Disitu ada sofa dan marwah Tempat dimana istri beliau hajar Lari-lari dari dua bukit itu untuk menyelamatkan kehidupan anaknya Kemudian melontar jumroh Dan berbagai ibadah lainnya Itu semuanya merupakan bagian dari Bagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim AS Agar dikenang sebagai orang yang memiliki nama baik Menjadi buah bibir yang baik bagi generasi yang akan datang Dalam istilah sering disebut dengan memiliki legasi Memiliki jasa-jasa Yang jasa-jasa itu tidak hanya memiliki makna bagi manusia Tapi bahkan kemudian dikukuhkan oleh Allah sebagai bagian dari kita melaksanakan syariat Islam Doa-doa Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kita Tentang pentingnya kita ini menjadi orang yang baik Dan menjadi orang yang meninggalkan kebaikan Hidup kita itu singkat Dalam hadir disebutkan kita hidup ini seperti seorang yang Seorang musafir yang melewati suatu tempat Dan hanya mampir untuk minum Sebagai gambaran betapa singkatnya hidup itu Seakan-akan kita hanya lewat saja Tetapi dalam hidup yang singkat itu Kita bisa memberikan kontribusi yang besar Dengan prestasi-prestasi yang kita torehkan di manapun kita berada Kalau kita bekerja di kantor Tidak sekedar kita mencari ma'isyah mendapatkan gaji dari pekerjaan profesional kita Tapi Islam mengajarkan kepada kita lewat doa Nabi Ibrahim ini Agar kita menjadi orang yang punya legasi Orang yang dikenang karena punya jasa besar Di tempat di mana kita bekerja Ketika kita menjadi seorang guru misalnya Tidak sekedar kita ini hadir di depan kelas Menyampaikan ilmu-ilmu kepada murid-murid kita Tapi juga kita harus menjadi seorang guru yang menjadi legenda Yang memiliki legasi karena menjadi guru yang istimewa Banyak orang yang sudah wafat ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu Tapi jasa-jasanya masih dikenang Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki prestasi dalam kehidupannya Sehingga mereka dikenang sebagai orang yang baik Giaji Ahmad Dahlan sudah wafat Tahun 1923 Sudah lebih dari 100 tahun beliau wafat Tetapi kemudian jasa-jasanya masih kita rasakan sampai sekarang ini Beliau tidak berusia lama Hanya 55 tahun Lahir 1868 Wafat 1923 Tetapi jasa-jasanya luar biasa Dan beliau menjadi seorang Sebagaimana doa Nabi Ibrahim Dikenang sebagai orang yang punya kebaikan Dan punya jasa besar Menjadi Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Jamaah pengajian Rahimahkumullah Dalam kaitan ini Kita perlu untuk senantiasa meminta kepada Allah Agar menjadi orang yang baik Tapi juga berusaha untuk berbuat baik Dan mewujudkan yang kita minta itu Dalam laku dan perbuatan kita sehari-hari Kalau kita ingin menjadi orang yang ahli hikmah Orang yang berilmu Maka hendaknya kita menjadi seorang yang pembelajar Seorang yang senantiasa berusaha meningkatkan kualitas diri Dengan berbagai macam ilmu dan keterampilan serta kompetensi Kalau kita ingin termasuk golongan orang-orang yang solih Maka tentunya kita berusaha untuk senantiasa beramal solih Tidak perlu menulis buku bahwa kita ini orang yang solih Tetapi rekam jejak, track record itu yang menjadi bukti Bahwa kita adalah orang-orang yang solih Kalau kita ingin dikenang sebagai orang-orang yang berjasa Maka hendaknya kita tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri Tidak menjadi orang yang selfish dan egois Tetapi orang yang senantiasa berusaha Agar hadir kita, hidup kita Bermanfaat untuk sebesar-besar umat manusia Nabi bersabda Khoirun nas anfa'uhum lin nas Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat Bagi manusia yang lainnya Dan kalau kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jannatu Naim Tidak cukup kita hanya berdoa Memohon kepada Allah Semoga dimasukkan ke surga Tapi jalan menuju ke surga itu Juga harus kita tempuh Harus kita lalui Sehingga Allah mengabulkan doa kita Dan kita berusaha Untuk bagaimana dengan doa itu Kita berikhtiar yang sebaik-baiknya Barakallahu liwalakum fil quranil karim Wa nafa'ani wa iya'kum bima fihi minal ayati wa zikril hakim Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu Innahu huwal gufurun rahim